Halo, selamat malam teman-teman. Oke, untuk sesi kali ini akan direkam ya. Jadi kalau nanti ada kalimat-kalimat ketika kalian berbicara, kalian tidak ingin direkam, kalian bisa langsung bilang ke Pak Bu RT. Dan selamat malam. Selamat datang di sesi Buat Goals 2023 tercapai dengan cara automikasi. Oke, disini apa aja nih yang udah hadir? Ada Anita, ada Depi, ada Devor, ada Kak Guniwus, ada juga Kak Marina, Mufit, Kanadiva, saya sendiri, Wais, Kak Bulan, sama Zulfa. Oke, sesi kali ini tentang realisasi Goals dengan cara automikasi. Nah, sebelum memulai, aku ingin tanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Apakah kamu punya keinginan yang ingin dicapai tahun ini? Boleh yang mau menjawab, langsung aja open mic. Ayo, teman-teman, apakah kalian punya Goals yang ingin dicapai tahun ini? Punya. Apa tuh, Dep? Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Oke, berarti ini lebih ke skripsi ya, kalau begitu. Teman-teman yang lain? Ini Kak Nadiva lagi mengetik. Oke, sit back. Berarti kesehatan ya. Halo, Devon. Selain itu, teman-teman, teman-teman yang lain? Apakah punya Goals yang ingin dicapai tahun ini? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Next, nih. Nah, pertama-tama, aku ingin memberi kalian catatan bahwa terwujudnya Goals itu dipengaruhi oleh habit yang dilakukan setiap hari. Kenapa kok bisa gitu? For example, Debbie. Debbie ingin lurus nih, tepat waktu. Gimana tuh caranya? Mau nggak mau Debbie harus membangun habit mengerjakan skripsi tiap harinya. Minimal satu jam per hari. Contohnya seperti itu. Terus, konsultasi. Kalau, konsultasi minimal seminggu sekali lah. Kalau mau lulus dia lebih cepat lagi dan dosennya enak mau diajak kerjasama, mungkin seminggu bisa tiga sampai dua sampai tiga kali. Nah, itu merupakan habit yang harus dilakukan. Contohnya juga Devon. Devon pingin punya badan yang sispek. Punya badan sispek. Oke, berarti itu harus membangun habit olahraga. Olahraga dan makan makanan yang membantu untuk pembentukan otot. Habit itu juga harus dilakukan. Gitu. Nah, next need. Boleh? Oke. Ini tips mewujudkan goals. Yang pertama, punya goals yang ingin dicapai. Ya, yang pertama, jadi kalian mesti punya goals dulu nih. Kalian, apa sih yang pingin kalian capai tahun ini? Betulnya tadi Debbie dengan lulus tepat waktu, depon dengan badan yang sispek, atau kalian juga pingin tujuan secara finansial. Contohnya, finansial, pingin punya tabungan 100 juta. hal apa saja yang mesti dilakukan. Nah, goals ini itu tuh mesti jelas. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas gitu kan. Yang ingin dicapai itu jelas. Karena beberapa kasus nih, aku pernah temuin, itu teman-teman aku, aku tanyain, kamu punya goals nggak tahun ini? Apa sih yang ingin kamu capai di tahun ini? Jawaban mereka ada yang, apa namanya, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin berkembang lebih baik. Oke, itu memang goals yang bagus. Goals yang apa? Positif. Tapi, itu masih belum jelas. Gitu. Aku ingin berkembang lebih baik. Berkembang lebih baik dari sisi mana? Gitu. Berkembang lebih baik. Contoh, lebih sabar gitu kan. Oke, kalau lebih sabar berarti kayak, ada orang yang, marah-marah gitu, atau hal yang, membuat kita emosi, kita tidak gampang terpengaruh emosi. Gitu. Menghadapi, hal-hal dengan cara yang tenang. Nah, harus diperjelas dulu nih, terus ingin belajar banyak hal gitu. Belajar banyak hal, ini belajar banyak hal, dari sisi mana sih? Dari segi apa? Itu juga mesti diperjelas. Contohnya, aku ingin belajar, belajar bahasa gitu kan. Belajar bahasa. Bahasa kan banyak. Bahasa kan di dunia tidak cuma satu, tapi beragam gitu. Bahasa apa nih yang ingin dipelajari di tahun ini? Itu juga diperjelas gitu. Meskipun kita udah, udah dapet nih, aku ingin belajar bahasa Jepang contohnya. pengen belajar bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jepang yang gimana? Yang sekedar bisa ngomong, yang bisa ngomong sambil nulis, yang bisa nonton anime tanpa ada subtitle. Itu kan banyak. Jadi diperjelas gitu. Atau belajar bahasa Jepang karena ingin mengikuti tes N5 misalnya, ingin mengikuti tes N3, N2. Kenapa itu mesti jelas dulu? Karena itu berpengaruh pada habit. Step by step yang akan kita lakukan. Jadi kalau kamu punya tujuan yang jelas nih, goals yang jelas, nantinya ketika apa yang ingin kamu lakukan, itu juga bakal jelas, bakal bisa terukur, bakal bisa terlihat. Oh, perkembanganku dari A ke B itu segini loh. Oh, perkembanganku dari B ke C itu segini loh. Nanti kalau ada distraksi atau hal-hal yang di luar kendali kita, hal-hal yang bisa menghambat goals kita, itu juga jelas gitu. Kurangnya di mana gitu. Contohnya, aku ingin belajar bahasa Jepang karena aku ingin coba tes bahasa Jepang N5 misalnya. Udah nih, udah belajar gitu kan, udah belajar, ternyata waktu diproses, ketika belajar itu, ada kurangnya nih masih gitu kan. Ternyata ketika belajar, dilihat, oh, aku ternyata masih kurang nih bagian menulis. Oke, jadi yang dimaksimalin, belajar untuk penulisannya gitu. Oh, aku masih kurang nih di listening nih. Oke, berarti mesti dibanyakin belajar untuk mendengarkan. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, itu membuat kebiasaan menunjang goals. Nah, seperti yang aku kasih tahu tadi gitu. Contohnya, kalau ingin belajar bahasa gitu. Jadi, hal-hal apa sih kebiasaan? Apa sih yang mesti dibangun untuk menunjang goals? Contohnya ingin belajar bahasa Jepang dengan cara menulis. Oke, berarti belajar menulis huruf kata kana, kiragana, kanji, itu dibuat habitnya. Misalnya, sehari membuat habit belajarnya itu sejam. Sehari sejam untuk belajar huruf kanji. Itu bisa dilakukan. Itu kan kebiasaan-kebiasaannya menunjang goals. Atau, kalau ingin belajar listening, bisa dengan cara mendengarkan lagu-lagu berbahasa Jepang gitu. Oh, jadi pengucapannya itu kayak gini. Oh, kalau pengucapannya ini itu artinya ini. Jadi, tahu tuh. Jadi, kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang dimana bisa menunjang goals. Nah, setelah kita membuat kebiasaan-kebiasaan nih, untuk menunjang goals, kita bisa melacak kebiasaan dan mengevaluasinya gitu. Contohnya, aku ambil dari yang tadi teman-teman kasih tahu ya, contohnya Debbie. Debbie pingin lulus. Lulus tahun ini gitu. Debbie pingin lulus tahun ini, berarti dalam sehari, Debbie harus menyempatkan waktu untuk mengerjakan skripsi. entah sejam, dua jam untuk mengerjakan skripsi. Terus, apa, Debbie bisa konsultasi ke dosen gitu kan untuk skripsinya seperti apa. Nah, kalau dari habit itu sudah dijalankan, itu bisa dilihat nih, di evaluasi. Gitu. selama-selama sebulan nih, sudah dapat berapa bab nih. Sudah dapat apa, mengerjakan berapa halaman. Gitu. ketika sudah mendapatkan contohnya nih, Debbie sudah bisa menyelesaikan bab tiga selama dua minggu. Misalnya. Dua minggu. Oke. Di bab selanjutnya, ternyata di bab empat, Debbie harus mengerjakan ini menghabiskan waktu selama satu bulan gitu. Apa sih yang ngebuat ini bisa berjalan satu bulan gitu. Apakah nanti bisa lulus tepat waktu. itu bisa dievaluasi kalau kita sudah tahu nih apa kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Dievaluasi, oh ternyata ada hambatan di contohnya kalau ngambil kuantitatif di pembagian kuisioner. Gitu kan. Mendapatkan data-data contohnya. Itu bisa dievaluasi lagi. Gimana caranya bisa mendapatkan data-data untuk lebih cepat lagi. Gitu. Atau dosennya ini susah untuk ditemui. Oke. Jadi cari solusinya biar bisa lulus tepat waktu. Tanya ke dosen waktu yang tepat untuk konsultasi skripsi. Gitu. Kalau defon. Defon pingin sidspek. Nih selama sidspek selama tiga bulan kok gak ada perkembangan ya. Misalnya. udah olahraga udah apa lah makan protein gitu kan. Gak ada perkembangannya. Tapi ternyata defon kurang tidur. Itu juga bisa berpengaruh untuk pembentukan otot. Itu. Yang kelima membuat prioritas. Ini setelah kita membuat kebiasaan-kebiasaannya terkadang dalam satu hari itu memang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya dalam satu hari ada nih tiba-tiba hal-hal yang membutuhkan kita gitu secara dadakan gitu. Contohnya ada temen gitu kan mau main ke rumah padahal kita udah nge-set jadwal nih kita jadwalnya apa aja gitu. Nah kita bisa nanti ada kita bikin prioritas gitu. Apakah ketemu sama temen ini ada hal yang penting atau tidak? Terus bagaimana cara kita membuat prioritas gitu yang paling penting hingga yang gak penting yang bisa kita tinggalkan. Terus yang keenam mengambil keputusan. Ini bisa digunakan ketika kita memiliki tujuan gitu kan untuk mengambil keputusan yang bisa dibilang cukup besar. Nanti ada penjelasannya. Boleh nih next need oke tadi yang pertama kan itu dengan membangun habit. Nah caranya gimana? Buat habit tracker gitu. Buat habit tracker ini bisa dibuat dengan cara seperti ini ya teman-teman. Contoh kalian itu punya habit minum air putih nih selama satu hari gitu. itu bisa nih nanti kalau ketika dalam satu hari sudah minum air putih sampai dua liter gitu bisa diisi dari hari pertama hari kedua hari ketiga sampai satu bulan. Nah habit tracker ini untuk melacak gitu apa aja yang udah kita lakukan. Nah cara untuk mengisi habit trackernya itu juga ada berbagai cara contoh untuk membangun kebiasaan tidur sebelum jam 11 kalian ingin nih ingin memperbaiki kondisi kesehatan tubuh terus kalian akhirnya buat habit untuk tidur sebelum jam 11 yaudah tulis aja di habit trackernya tidur sebelum jam 11 jadi hari pertama tanggal 1 udah tidur jam 11 apa belum kalau sudah tinggal ditandain tanggal satunya sudah terus begitu seterusnya sampai terakhir dan dan di akhir nanti dievaluasi dalam sehari dalam sehari kalian itu udah tidur jam 11 belum dalam 1 bulan kalian sudah tidur sebelum jam 11 itu berapa kali gitu kalau kalian sudah tidur dalam sebulan contohnya aku udah tidur nih dalam sebulan sebelum jam 11 itu selama 20 hari gitu kan 10 harinya gimana kenapa kok gak bisa tidur dari jam 11 oh karena mengerjakan tugas kantor karena mengerjakan tugas sekolah karena mengerjakan tugas dari klien gitu itu bisa kita evaluasi gitu dievaluasi ketika ketika gak sesuai dengan apa goals kita yang tidur sebelum jam 11 dievaluasinya oke karena sering begadang gitu di hari ini jadi nyempatin waktu untuk di hari libur contohnya tidur siang gitu agar menebus nih sebelum sebelumnya yang tidur larut malam atau untuk olahraga olahraga ingin punya punya goals berat badan turun 5 kilo turun 5 kilo dalam 3 bulan misalnya udah nih tulis habit olahraga seminggu 4 kali gitu udah udah ditulis ternyata selama 3 bulan bolong nih gak olahraga gitu gak olahraga karena ada kegiatan yang mesti menyita waktu gitu itu juga bisa terlihat gitu jadi kayak nanti kalau mau buat goalsnya tercapai oke kalau kalau dalam seminggu gak bisa nih seminggu dalam seminggu gak bisa nih 4 kali gitu bisa dibuat oke aku turun deh mampunya seminggu 3 kali gitu yaudah tulis aja seminggu 3 kali itu nanti ditrack lagi nah setelah 3 bulan ternyata cuma bisa olahraga seminggu 3 kali dilihat nih apakah dengan olahraga seminggu 3 kali berat badan bisa turun selama 5 kilo kalau sempamanya dalam sebulan bisa turun sampai 5 kilo oh berarti goalsnya tercapai dong ya kan tidak ada masalah gitu itu bisa dilanjutkan lagi nah itu fungsinya habit dan habit tracker gitu jadi untuk melacak kita apa agar hasil yang kita dapat juga sesuai dengan apa yang kita inginkan next nah seperti yang aku jelasin tadi kan biasanya dalam sehari itu ada nih hal-hal yang tidak kita duga gitu kan ini bisa dibagi dengan cara template kota Eistenhauer jadi siapa si Eistenhauer ini jadi Dewet Eistenhauer ini merupakan Presiden Amerika ke-34 yang dimana selama dia berkarir dia itu memang terkenal sangat produktif gitu salah satu dari dia agar tetap produktif adalah dengan cara memisahkan hal yang mendekat dari yang penting jadi ini ada empat kotak ya teman-teman di slide ada empat kotak yang bagian kiri atas itu adalah hal-hal yang urgent yang penting dan yang mendesak itu di kuadran satu terus yang di sebelah kanan atas itu yang penting tapi itu tidak mendesak yang di bagian bawah tidak penting tapi mendesak yang di bagian empat tidak mendesak dan juga tidak penting gitu nah metode ini itu digunakan untuk memprioritaskan tugas-tugas dan memastikan kita untuk fokus pada hal-hal yang penting untuk fokus pada tujuan kita goals kita gitu misalnya hal yang penting dan mendesak mengerjakan tugas kantor membuat artikel untuk gihar hari ini terus yang tidak mendesak tapi hal ini penting gitu misalnya seperti olahraga atau kalian punya bisnis terus ingin meluncurkan produk baru atau kalian anak rantau nih nelpon orang tua gitu tidak mendesak tapi itu penting gitu terus yang kuartian tiga itu tidak penting sih tapi ini mesti dikerjain misalnya ternyata kalian dapat telpon tawaran dari kerjaan gitu buat pesan tiket penerbangan atau kalian tiba-tiba dapat wawancara nih bukan wawancara kerja ya teman-teman kayak kalian ada wawancara dari dari orang lain misalnya ada ada yang butuh ada yang mau ngerjakan tugas terus kalian jadi narasumbernya atau menjawab email menjawab pesan itu bisa di bagian golongan yang mendesak tapi tidak penting terus di bagian yang tidak penting dan mendesak bagian tidak penting dan mendesak ini bagian tidak penting dan tidak mendesak ini contohnya nonton drama atau scroll sosmed itu kalau memakan waktu yang banyak itu bisa dikurangin atau tidak dilakukan sama sekali gitu nah kewadan satu itu itu tugas-tugas yang mendesak dan penting yang sebaiknya kalian harus dikerjakan jadi kewadan satu itu untuk menulis hal-hal yang menurut kalian penting untuk dikerjakan tulis di kewadan satu untuk yang di kewadan dua yang tidak mendesak tapi penting tapi juga kalian jarang banget nih dapat kesempatan untuk melakukannya gitu terus yang kewadan ketiga ini yang tidak menyita waktu kategori tugas yang kategori tugas yang sering menyita waktu dan energi dan membuat kalian bisa sibuk gitu tapi sebenarnya juga penting-penting banget gitu oke next nit boleh oke nah ketika kalian udah nih udah memisahkan hal-hal yang dirasa penting gak penting-penting banget dan gak penting juga ini juga ada cara untuk mengambil keputusan ketika kalian membuat goals itu pasti bakal banyak keputusan-keputusan yang harus diambil dan harus dipikirkan secara matang untuk kasus ini aku kasih contoh dalam hal kasus membeli rumah oke ketika membeli rumah membeli rumah yang besar itu untuk tataran pertama untuk pemikiran pertamanya itu lebih banyak ruang nih ketika kita ketika nanti kalian punya anak-anak terus bisa juga pekarangan rumahnya itu luas jadi kalau punya hewan peliharaan itu enak terus punya dapur yang besar juga dapur yang canggih juga jadi kalau mau masak-masak atau ada tamu itu juga lebih enak namun itu juga angsurannya juga lebih gede nah cara berpikir untuk yang mengambil keputusan ini tidak hanya di pemikiran pertama aja tapi juga di kerucutkan lagi gak cuma di pemikiran pertama tapi juga selanjutnya di pemikiran kedua dan di pemikiran ketiga pemikiran keduanya oke emang lebih banyak ruang sih buat anak-anak gitu kalau punya anak punya keluarga gitu kan tapi lebih banyak ruangan juga yang mesti dibersihkan memang sih punya rumah besar itu halamannya luas gitu kan jadi punya space buat hewan peliharaan cuma pekarangan yang luas itu juga perlu tambahan ekstra untuk perawatan memang sih punya dapur yang besar dan yang canggih itu memang bisa buat nyaman gitu ketika ada tamu kan itu juga membersihkannya juga lebih ekstra lagi rumah yang besar otomatis untuk biayanya juga lebih besar juga nah secara pendapatan apakah pendapatannya bisa bertambah atau enggak nih kalau pendapatnya tetap 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 gitu otomatis mesti memotong uang untuk lifestyle misalnya ini anggaran untuk liburan berkurang gitu dikerujikan lagi nih ke pemikiran ketiga gitu kan kalau punya lebih banyak ruang buat anak-anak ruangannya juga apa lebih besar juga yang dibersihkan bisa jadi nih apa jadi stress karena rumah berantakan jadi stress karena rumah berantakan karena jadi apa misalnya ada kerjaan banyak enggak bisa nyempetin buat bersih-bersih rumah atau udah nyewa apa buat orang buat bersih-bersih rumah eh ternyata ada suatu hari orang yang bersih-bersih rumah enggak bisa datang gitu kan otomatis rumah kotor gitu ada sebagian orang yang kayak enggak bisa nih lihat barang-barang kotor gitu nah itu bisa jadi pemikiran seperti terus ketika punya rumah yang besar halaman yang luas gitu kan harus nyiapin dana ekstra lagi nih buat alat bersih-bersihnya lagi ketika kalian buat suatu goals dipikirkan juga keputusan-keputusannya itu tidak hanya di satu pemikiran saja tapi lebih dikerucutkan lagi next need oke nah ini untuk pengambilan keputusan yang part kedua membuat jurnal jurnal keputusan gitu ini jurnal keputusan ini digunakan untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup maupun dalam pekerjaan misal pemikiran yang pertama pemikiran pertama ketika kalian mau mengambil keputusan gimana sih dalam realitanya ketika kalian mengambil keputusan di keputusan ini terus bagaimana mungkin rentang keberhasilan untuk di masa depan apa yang kalian harapkan jika keputusan yang kalian ambil ini terjadi bagaimana apa pandangan pandangan orang-orang pandangan kalian tentang keputusan ini nanti nah setelah apa keinginan ini tercapai gimana nih kalau ada hal buruk terjadi ketika kalian mengambil keputusan tersebut bagaimana hal terbaik untuk mengambil keputusan tersebut jika ada hal buruk yang terjadi gitu misalnya perkiraan perkiraannya pingin punya rumah pingin punya rumah ternyata harga rumahnya 1M 1M dengan DP sekian juta gitu terus akhirnya dipotong KPR dipotong dari gaji yang juta gitu nah ketika mengambil rumah ini apakah biaya hidupnya sudah terpenuhi kah apakah ketika ambil KPR ini bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita jadi apa gak ngutang terus gak ngutang maksudnya bukan ngutang yang KPR gak nambah hutang yang lain apakah dengan ngambil KPR dengan harga sekian dengan cicilan sekian seperti itu kebutuhan yang lain masih bisa tercukupi masih ada pegangan masih ada tabungan terus kalau gak bisa bayar nih adakah cara lain gitu alternatif lain apakah ketika ambil KPR ini kita masih bisa tetap bekerja sampai KPR ini lunas nah itu untuk pemikirannya dibikirkan baik-baik disitu nah untuk keputusannya itu kalian catat tanggalnya terus keputusan apa yang diambil dan tulis juga ketika kalian mengambil keputusan itu hal apa saja yang terjadi setelah mengambil keputusan terus melihat hal-hal yang terjadi kalian bisa mengevaluasi gitu oh kalau bisa nih ngambil KPR nih ternyata oh bisa nih ambil cicilan gak mengganggu lifestyle gak mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu kan bisa membayar secara tepat waktu ya sudah berarti memang itu keputusan yang baik gitu kalaupun itu ada keputusan yang kurang baik kalian di awal udah mikir nih di pemikiran kalian udah udah berpikir oh kalau kalau memang apa gak bisa bayar oh ada nih alternatif pemasukan punya tabungan gitu kan misalnya atau kalian punya usaha lain gitu kan untuk menambah pemasukan jadi kalau seumpamanya dari pekerjaan yang pertama belum bisa mendapatkan uang yang cukup kalian bisa dapat uang untuk memenuhi kebutuhan di pendapatan pekerjaan yang kedua gitu atau contoh dalam mencari pekerjaan mencari pekerjaan ngelamar di tempat ini udah dipikir ini kalau seumpamanya ngelamar di tempat ini oh ternyata kalau di tempat ini tuh nanti bakalan udah tahu nih bakalan dapat gaji sekian sekian terus jarak dari tempu dari rumah ke tempat kerja seperti apa terus apa aja yang didapatkan benefit apa aja selain gaji dari tempat kerja tersebut terus kalau diterima bagaimana kalau tidak diterima kalian udah punya opsi lain untuk melamar tempat melamar kerja di tempat kerja lain gitu itu teman-teman terus next selain terakhir untuk menghasilkan tujuan yang baik ya untuk menghasilkan hasil yang baik itu jangan berfokus sama apa tujuan kita tapi bagaimana prosesnya gitu teman-teman apakah ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan kok bisa langsung open mic aja kok hello hello oke sebenarnya membangun kursus dari atomic habit ini itu tuh kita belajar buat ngebangun habit oke thank you Anita jadi kita membangun habit yang dimana habit tersebut bisa menunjang goals-goals kita gitu teman-teman mau sharing kalian punya goals apa apa aja yang udah kalian lakukan atau kalian punya nih goals di tahun 2022 ternyata gak tercapai halo bisa kok langsung open mic atau ditulis aja di chat meja hijau halo guys aku ada diem sih oke aku mulai cerita ya kalau gitu kalau gak ada yang ngomong jadi tahun 2022 aku punya satu goals dimana aku tuh pingin punya produk aku sendiri aku pingin punya gak tercapai oke aku pingin punya brand aku sendiri itu awal tahun kemarin tahun 2022 nah seiring berjalannya tahun 2002 oke aku pingin punya brand apa yang harus aku lakukan gitu akhirnya aku lakukan adalah aku coba usaha berbagai macam aku coba berbagai macam usaha ya teman-teman disini juga ada yang tau aku coba jualan cookies waktu ramadhan gitu kan aku coba jualan apa namanya tas aku coba jualan apa aku cobain aja jualan-jualan gitu aku coba coba-cobain mana yang cocok nah disitu pun aku juga mengevaluasi gitu kan evaluasi oke aku evaluasi ketika target marketku itu adalah orang di sekitarku orang-orang di wilayahku mungkin secara marketing bisa nih cuma via whatsapp gitu kan share ke teman-teman gitu kan share ke lingkungan gitu bisa tapi ketika aku ingin cakupannya tuh lebih besar otomatis aku harus dibelajar lebih banyak lagi gitu kan akhirnya kalau aku mikir ketika ya aku tuh pingin punya nanti tuh aku pingin punya brand yang dimana brand itu brandnya besar gitu kan brandnya besar yang dimana kalau punya brand besar aku mesti belajar digital marketing nih gitu kan sekarang kan lebih lagi musim ya digital marketing ya oke aku belajar digital marketing aku mesti digital marketing aku mesti belajar apa aja sama belajar konten belajar buat copywriting belajar soal CEO akhirnya aku mencoba buat join apa course online gitu dan ya alhamdulillahnya kok waktu di course online kelompokku jadi kelompoknya di situ aku jadi kayak banyak belajar gitu disitu kayak oh ketika aku mau jualan nih aku mau jualan aku mau iklanin nih di sosmed di instagram di facebook aku mesti belajar nih iklannya nih soal iklan di facebook bagaimana terus ternyata kalau iklan di facebook itu untuk cakupan yang lebih luas itu jangan yang terlalu spesifik biar kita yang gak boncos jadi aku cari oh oke aku jadi banyak aku belajar banyak hal gitu jadi kalau aku mau bikin brand mau bikin brand yang gede aku juga aku mesti mikir marketingnya aku mesti mikir bahan-bahannya juga target marketnya seperti apa gitu jadi disitu tuh kelihatan jelas gitu oh oke aku tujuannya goalsnya mau jualan ke yang bisa dikirim keluar keluar daerah gitu kan tanya-tanya lah ke temen yang kalau makanan yang dijual untuk dikirim keluar daerah itu pakai sistem packingnya seperti apa gitu terus apa itu juga trial gitu kan milih-milih ekspedisi mana yang cocok buat makanan terus packaging yang seperti apa yang cocok itu aku pelajari selama setahun kemarin gitu nih ingin punya pacar tapi gak tercapai mau cerita gak Fon kenapa aku gak tercapai boleh boleh silahkan karena gue gak usahain yaudah gak emang ternyata gak oh yaudah ternyata gue juga gak usahain gitu loh karena ya pacar kan tidak bisa datang sendiri ya tiba-tiba ada seorang princess kalau kebalikannya si Cinderella atau kebalikannya Snow White ada seorang princess naik muda putih datang ke gue kan gak gitu ya makanya karena gue gak usahain enggak tercapai gitu oke ya ini bukan itu ya bukan cerita Disney maaf bapak apa oh bukan cerita Disney bukan cerita Disney tapi benar sih maksud yang apa yang Titi bilang tadi apa ya tadi Titi bilang apa ya tadi yang yang Titi jelasin gitu loh kalau misalkan yaudah pengen oke gue pengen punya pacar gitu tapi gak ada realisasinya gimana gitu apa yang pengen dicapai apa goalsnya gitu gak dijelasin kayak oke gue punya projectnya ngedate sama 10 orang cewek gitu kalau kalau begitu kan ada di tracking gitu oke hari ini gue ngedate sama A B C kemungkinan gue dapet pacar kan lebih banyak gitu loh daripada gue gak usahain kan walaupun maksudnya jangan diterima mentah-mentah ya maksudnya kayak gue ngedate sama 10 orang cewek dalam satu waktu yang sama gitu loh tapi kalau bisa di aplikasi kan gitu loh ya gue aja gak mencoba gitu loh buat ngedate gitu sama 10 orang cewek ya satu pun juga pasti gak dapet gitu loh nah kalau buat pacar juga nih pingin punya pacar gitu goals pingin punya pasangan tapi magran gak mau bangun relasi sama orang gitu kan ini yang sering muncul di ini sih di sosial media gitu kan kayak nyindir gitu cita-cita pingin punya pacar tapi instagramnya gambarnya bukan gambar diri sendiri digembok gak ada postingan terus gimana orang bisa tahu gitu gimana orang bisa mengenal seperti itu dp anime nah dp-nya gak dp sendiri gitu kan terus pingin punya pacar pingin punya pasangan atau pingin punya relasi gitu kan tapi ketemu sama orang gak mau gitu ya gimana bisa terwujud gitu loh jadi ini juga ada kata-kata yang menurut aku menarik entah itu dalam hal personal personal branding dalam hal branding branding produk atau dalam hal apapun ya ketika kalian menginginkan sesuatu ini ada sambungannya sama LOE buat kalian yang menerapkan LOE juga kasih kasih tau kesemesta kalau kamu itu ingin hal tersebut gitu ketika kalian contohnya ngelamat pekerjaan ngelamat pekerjaan kan ya gimana orang yang hire kalian itu tau kalian kalau kalau mereka gak tau portfolio kalian bagaimana orang bisa membeli jualan kalian kalau orang-orang gak tau kalian jualan nih devon cewek chat dibambul gak dibales tuh jadi bisa dievaluasikan dari situ salah salah saya sebenarnya tuh kalian punya keinginan apapun ya itu bisa kok bisa banget tercapai meskipun hal itu hal yang menurut orang mustahil gitu bisa kalian mencapainya tinggal usahanya aja gimana apakah aku bisa jadi presiden bisa tapi apakah kalian layak menjadi presiden itu ada di proses gitu apakah aku apakah aku bisa dapat pacar bisa tapi apakah kalian siap untuk ketika punya pacar apakah kalian sudah siap untuk apa menghadapi problematika dalam hubungan ini kan itu mengetik kapan aduh jadi ketika kalian punya keinginan ini barangnya kayak Tuhan itu pasti kasih kok pasti kasih kamu sesuatu gitu Tuhan pasti kasih kamu apa yang kamu inginkan tapi apakah kamu sudah mensiapkan diri untuk menjadi yang layak mendapatkan apa yang kamu inginkan Tuhan bisa aja kasih kamu 10 liter air tapi apakah kamu punya wadah yang cukup untuk menampung 10 liter air tersebut gitu oke teman-teman apa ada yang ingin bertanya atau mau sharing juga boleh gue tuh support tim buat balesnya mau yang disupport gimana nih mau dibalesin teman-teman nih adakah yang punya goals selain punya dapet pacar selain skripsinya lulus atau yang ingin punya pekerjaan baru kalau ingin punya pekerjaan baru dilihat juga nih pekerjaan apa yang sesuai dengan kalian apakah kalian bisa menangani pekerjaan tersebut kalau masih belum sesuai iya di prosesnya ini kalian buat diri kalian sesuai dan pantas buat mendapatkan hal tersebut ada lagi yang mau sharing ini kenapa pada ngirim screenshot bumble ya selain sixpack dan pengen dapet pacar phone ada lagi nggak tujuan hidup lo apa ya lagi itu itu aja kayak gini dua itu ya yang arjun banget yang menurut lo gue bingung sixpack dulu biar dapet pacar atau punya pacar terus sixpack gitu loh yang mana dulu ya yang gue perlu lakuin kayaknya sixpack dulu terus baru bisa dapet pacar lagi ya bagaimana tapi enggak enggak semua cewek juga suka cewek kalau yang sixpack gimana tuh oh ya betul yaudahlah kalau gitu lakukan apa yang menurut kamu sukai gitu aja lakukan hal yang kamu sukai kalau ini kalau menurut gue ya untuk dapet pasangan itu pasangan itu juga cerminan dari diri kita sih kalau kamu memang pengen punya punya pasangan yang suka olahraga juga ya kamu ya mesti olahraga juga oke oke boleh 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 dimatiin oke untuk sesi kali ini aku hari dulu ya teman-teman terima kasih buat yang mau join dan next kita mau bahas soal pasangan boleh ini di di apa pause how to pause stop stop Terima kasih.